Bismillahirrahmanirrahim Apa adanya gue angkat, gue naikin Atau gue voiceover seperti ini gitu loh Setelah gue pikir-pikir kayaknya lebih baik di voiceover seperti ini Tapi tetap ada suara waktu gue nge-vlog di saat itu ya Karena apa guys? Karena yang seperti gue pernah bilang di Instagram gue Di video kali ini tuh anginnya tuh bocor Aduh ngaco deh Bocor jadi yang gue omongin tuh gak terlalu jelas Kalau misalkan gue update Eh sorry, kalau gue upload apa adanya Gue takutnya itu kalian cuma denger suara angin Dan suara motor sedikit ya Jadi makna gue nge-vlog juga gak terlalu dapet gitu loh Jadi ya gini lah guys Mendingan gue kasih voiceover aja ya Oke, ceng li ya, ceng li ya Jadi gini-gini guys Ini menuju ke pelabuhan dari kota Banda Acehnya Ini jalanannya lurus, gede ya Mantep banget kalau kalian mau speeding disini Eh, speeding Gak, 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 maksud gue mau cruising Jadi for that info juga Jalanan itu kalau gak salah tuh Kalau di atas jam 9 atau jam 10 malam Ditutup Karena Kalau menurut temen-temen gue yang tinggal di Banda Aceh Itu sering terjadi balapan-balapan mobil Atau balapan motor secara ilegal ya Street legal Street, apa? Street racing Sering terjadi street racing jaman dulu katanya Nah, gara-gara itu makanya jalanan ditutup gue udah belum Jadi gini nih guys Kondisinya Kita di pelabuhannya Mau menuju ke Sabang Tunggu kilometer nolnya Kita harus lewat sini nih guys Jadi nanti Dari sini Kita naik di ferry Gak terlalu lama Cuman tergantung ombak Kalau gak salah ya katanya Karena ombaknya kalau misalkan musim-musim tertentu itu Bikin kapal ferrynya Bersandarnya tuh agak lama Gitu Gini lah guys Kurang lebihnya Pokoknya stay tune terus Gue bakal bagiin ke kalian pengalaman Ride dari Banda Aceh Ya Dari pelabuhan sih ya Tepatnya asiknya ya Soalnya kalau dibilang dari kota Juga gak dari kota banget juga Beli pinggiran Jadi beginilah Kondisinya Stay tune terus Gue RG 700 Jauh Nah Setelah kita nunggu kurang lebih Satu jam ya Kalau gak salah ya Karena ombaknya kebetulan juga Lagi santai Lagi flat Enak jadinya Ferrynya juga cepet Kayak gini nih guys Kondisinya seperti biasa Ngingetin kita Waktu tempo hari riding Dari Jakarta ke Lampung Yang pake GS Ini ya for your info juga Gue bareng Hoka Nakelang Chapter Jadi hampir bisa dibilang Satu kapal itu isinya Motor-motornya dari Hoka Nakelang Walaupun ada beberapa motor Yang dari Club-club atau dari grup-grup lain Gitu loh guys Jadi Inilah Rasanya Di dalam ferry Dan kita mau keluar Kayak gini nih guys Nah guys Setelah kita keluar dari ferry Gak lama Sekitar 5 menit lah ya Ya Kita bakal disuguhin Pemandangan dan jalanan Yang seperti ini Ini guys Kayaknya sih Ini daerah kotanya ya Perkotaannya ya Mungkin pusat kotanya Sabang Mungkin ya Gue gak tau Coba buat kalian Yang emang orang Sabang Atau pernah tinggal di Sabang Ini daerah sini Daerah mana Karena apa gue bilang pusat kotanya Karena jalanannya lebih gede Dan ada trottoar yang proper Ya Dua jalur-dua jalur Per arahnya Yang arah ke atas juga dua Yang turun juga dua Besar-besar Dan Gak jauh dari sini tuh ada Pertamina Besar ya Pembensin Yang lumayan Besar Ya mungkin paling besar Di Sabang Jadi Karena itu gue bilang Mungkin Mungkin ya Ini daerah Ini ya Pusat kota Sabangnya Di sini Mobilnya banyak yang lucu-lucu guys Dan rata-rata Plat kalengnya tuh pada mati Mungkin saking gak adanya Ini ya Gak adanya Maling Ini kendaraan bermotor Kali ya Jadi kan Sabang ini pulau yang gak terlalu besar Dan mungkin Kendaraan-kendaraan di sini Ya itu-itu aja Itu aja gitu loh guys Jadi seandainya ada kehilangan pun Gampang nyarinya Mungkin ya mungkin Tapi rata-rata mobil anehnya Yang tahun 90-an guys Bukan mobil baru Gak-gak Kalau menurut kalian Banyak Supra Sylvia Kayak di Batam gitu Gak-gak-gak Yang kayak gitu banget sih Mungkin dulu iya Sekarang sih enggak Jadi kurang lebihnya seperti ini Nanti kalian lihat nih Ini sih belum terlalu seru Abis ini Baru guys Baru jalanan yang serunya Yang tricky-nya Yang banyak belok-belok Yang banyak bampi Yang banyak pasir-pasir Yang bener-bener seru Berasa kayak adventure beneran Gitu loh guys Nah guys Ini dia nih Ini udah mulai jalan menanjaknya ya Ini masih lumayan Gede Gak-gak sih Sebenernya sih Jalannya segini-segini aja Cuman makin ke atas itu Tanemannya tuh Makin deket ke jalan raya Gitu loh guys Makin kayak Makin lebat gitu loh Bisa dibilang Mungkin saking jarangnya Orang naik ke atas gitu ya Kan gak semua orang Saling ke atas Dan mungkin Di daerah atas tuh Gak terlalu banyak kehidupan Yang emang Penduduk tinggal gitu ya Mungkin Lebih banyak orang Buat bekerja Di atas gitu ya Entah berkebun Atau mungkin jualan ya Karena Nanti kalian bakal lihat juga Ketika kita mau masuk Ke tubuh kilometer nol itu Baru banyak orang-orang jualan Gitu guys Ya ada sih Mungkin pedesaan-pedesaan Beberapa Cuman gak sepadat Kayak di video yang sebelum ini Yang tadi di kota Yang jalan besar itu loh guys Gitu Ini Mulai ini ya Baru berasa kayak Nih gue di Sabang nih Gue adventure nih Di ujung Indonesia Nah baru berasa sih Sedikit-sedikit ya Agak-agak mirip Kayak di Malaysia Sedikit juga gak sih guys Kalau kalian pernah road trip Di Malaysia Tapi ke jalan-jalan yang Ini ya Country roadnya ya Bukan yang jalan-jalan highwaynya Bukan Ya agak-agak mirip ya Ini ya Vegetasi-vegetasinya ya Agak-agak mirip Langkawi ujung-ujung gitu ya Gini juga nih Ini kurang lebihnya Jalanannya kayak gini Sampai dengan Kilometer Tunggu kilometer nolnya nih guys Tricky lumayan Kiri kanan-kiri kanan aja Turunan ajak Lebih banyak najak Yang najaknya sih ya Mostly rata-rata Jadi buat kalian Yang pasti prepare motor Harus sehat banget Remnya harus dilihat juga Ini Banyak lumpur ya Sama banyak pasir guys ya Kirikil-kirikil Pasir-pasir Mungkin dari longsor Atau dari hujan gede gitu ya Karena yang kayak gue bilang Disini Sekalinya hujan tuh Lumayan ngeri Angin ya Kayak Badai ya Gimana ya guys ya Mungkin karena Emang deket sama laut lepas gitu kan Jadi anginnya agak gak nyantai Gitu guys Ini makin asik Makin ke atas guys Makin hijau-hijau Yang kita lihat tuh Wah asik deh Sama yang pasti Kalau kalian bawa mobil Harus hati-hati Karena kalau papasan Ketemu sama kendaraan Terutama mobil atau truk Yang dari atas tuh Harus minggir sedikit Apalagi mobilnya gede-gede ya Jadi kita harus bergantian gitu Kalau motor sih Kayaknya sih fine-fine aja lah ya Apalagi kalau motornya Gak sebongsor badak ini ya Oke lah Ya nanti gue lanjutin lagi Kurang lebihnya kayak gini nih guys Ini terus-terus Sampai tunggu kilometer nolnya Makin-makin Makin hijau-hijau Makin padat Makin seru Jalanan yang pasti Tapi kerennya guys ya Walaupun memang Bambi ya Kayaknya tetep ada Cuman Gak terlalu hancur loh guys Jalanannya Sumpah Mungkin karena Gak terlalu sering dilewatin Sama kendaraan-kendaraan besar kali ya Cuman Untuk di ujung Indonesia sih Oke lah Jalanannya bisa dibilang 80% tuh mulus 20%nya tuh ya Ada lah sedikit-sedikit Yang hancur Cuman gak yang sehancur itu juga guys Masih enak deh Pokoknya Buat cruising santai tuh Aman lah bisa gue bilang Cuman ya Harus diwaspadai juga Ada beberapa spot yang Mungkin gak kena Sama matahari full gitu loh guys Jadi kayak agak lembab-lembab Bicin Nah itu tuh yang harus Diwaspadain Oh iya guys Jadi nih Gue disini tuh Ada sedikit cerita lucu ya Jadi disini tuh kan Jalanannya itu Ada banyak Kiri-kanan Kiri-kanan kita main ya kan Gue itu tiba-tiba Motor tuh ngerasa Gak enak guys Ngebuang ke kanan Ketika gue ke kanan Oke ya Ngebuang ke kanan Oke Ngebuang ke kiri Ngelawan Ngebuang ke kiri Ngelawan Rasanya setirnya Kayak ngelawan Kayak bener ada yang nahan Gue tuh udah panik nih Apa jangan-jangan Velg gue peyang Kayak jaman dulu Perasaan tapi gak ada Cek lobang yang parah Iya kan Gue jalan Gue jalan terus ya Tiba-tiba Ada hal yang lucu sih ya Tapi itu sebenernya bahaya Karena di Sabang ini ya Menuju ke kilometer 0 ini Kalau kalian ada apa-apa Offsite Bener-bener Die guys Makin ke atas Kalian salah Masuk ke jurang Gue gak bohong Gue itu di video ini Sebenernya tuh Ada kali dua kali Kejadian Gue hampir nyemplung ke jurang Gara-gara hal tersebut Itu konyol Dan gara-gara itu Gue kayak yang dapet teguran Gue bener-bener tobat Bener-bener gak gue pasang lagi Barang apa itu Pokoknya stay tune terus Abis ini kalian bakal Lihat sendiri deh Barang apa itu Nah ini dia nih guys Ini tunggu-tunggu nih Selamat datang di Kilometer 0 Asik gak sih Akhirnya Pertama kali dalam hidup gue Gue ke Tuguh kilometer 0 Dan gue naik road glide Kesayangan gue Gila Gue ngerasa bangga sendiri Gitu guys Anyway ini kayak gini Ya pemandangannya Setelah kalian lewatin Gapura Ada orang-orang yang jualan Merchandise-merchandise ya Kayak di tempat wisata Pada umumnya aja Di Indonesia Kayak gini nih guys Gak jauh sih Dari sini Baru kalian disuguhin Sama pemandangan Ke laut lepas Dan tunggu kilometer 0 Di sebelah kanan kalian Ini Kalo gak salah nih One way Jadi kalo kalian mau muter lagi Bisa Kayak cuman komplek gitu Kecil Gak terbesar Kayak gini nih guys Pokoknya abis ini Gue kasih kalian Gambaran sedikit Kayak gimana Di Tuguh kilometer 0 Stay tune terus Gue RG700 Ciao Oh iya guys Abis ini Gue langsung lanjut ke part 2 ya Karena abis ini Gue gak pasang kamera Setengah jam kemudian Dari panas serik begini Hujan badai Gila deh Emang ekstrim disini Cuasanya guys So guys Jadi kayak ginilah Kita di kilometer 0 nih Rombe banget tuh Lagi pada ganti-gantian Foto disana Ini tuguhnya Ya kan Ada yang main drone Ya kan Ini motor gue Lo tau gak Gue ini bener-bener Kayak pertanda RG gue gak pernah masalah Dari tadi Kenapa gue bilang Di vlog kayak Motor gue agak beda Speaker gue Welen gue Jatoh Untung gak ilang Alhamdulillah Kayaknya emang teguran Kayaknya emang abis ini Gak usah pake Welen-welenan Ya Welen-welenan Udah lah Gak copot dulu Sementara Ditegur sama kilometer 0 Padahal dipake juga Enggak Anyway guys Nanti gue lanjut lagi Gue mau foto-foto dulu disana Tuh Di tuguh kilometer 0 Jadi pemandangan kesananya Laut tuh guys Tuh Kayak di rockbar gitu Lautnya ya kan X14 Keren Nah tuh Itu tempat orang-orang foto Biar pada ganti-gantian Gitu guys Oke nanti gue lanjut lagi Kurang lebihnya seperti ini guys Ciao Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati